Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Empat warga digrebek anggota BNN saat asik pesta sabu di sebuah bengkel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat digrebek, salah seorang tersangka berusaha mengelabui petugas dengan membuang barang-barang bukti ke semak-semak. Petugas BNN Kabupaten Kolaka menggerebek sebuah bengkel di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi sabu. Dari penggerebekan, empat warga didapati tengah asik pesta sabu. Saat pengledahan, petugas temukan satu paket sabu yang disembunyikan pelaku di dalam semak-semak. Petugas juga mengledah rumah pelaku untuk mencari barang bukti lainnya. Hasil informasi yang kami dapatkan dari warga masyarakat yang sudah resah, dengan adanya transaksi dan penyalahgunan serta adanya peredaran gelap di bengkel tersebut, sehingga kami dalami. Kami dalami dan kami selidiki, ternyata betul di sana pas sekali kami sampai, yang menjadi perantara itu sudah tiba. Nah ini yang tadi membuang. Tempat warga kemudian dibawa ke kantor BNN Kabupaten Kolaka untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kolaka Solusi Tenggara, Asdar Lantoro, Ainyus, melaporkan.